Maka tinggal nanti ibunya ya harus satu gitu loh, kayak dulu kan udah. Sekarang udah gak mau lagi cancer-cancer ya, Fik? Iya, berjanji lah untuk lebih baik. Apalagi settingan, ya kan? Kita harus udah punya program kan, kita harus tunjukkan sekarang. Iya benar, tapi apa yang lo rasain waktu kemarin di, waktu kemarin jauh dari anak, Fik? Yang pasti bingung kan kalau masa penjara sekarang itu gak ada jengukan. Karena lagi pandemi kan, seluruh napi narapidana se-Indonesia itu gak ada jengukan. Jadi kita itu gak bisa ketemu, gak tahu kabar, gak tahu apapun gitu loh. Jadi ya sangat ini banget lah, was-wasnya ada, paling kalau habis sholat cuma bisa nangis. Sholat lo? Fik, gimana sih Fik? Lo kan udah sering keluar masuk penjara, total berapa kali lo masuk keluar penjara? Dari dulu tuh berapa ya? Ada satu, empatan lah. Amin ini lima dong, amin ini lima. Cuma memang kayak... Yang paling bekerasan masuk penjaranya yang mana? Yang ini. Oke Fik, lo kan gak pernah jadi bintang tamu di Nikita Kepo. Di Nikita Kepo itu ada yang namanya Nikita Gems. Nah Fik, disini ada beberapa foto Fik. Jadi lo harus pilih dari dua. Nah dari dua ini nanti lo akan simpen satu. Dan lo deskripsikan dengan benda apapun. Dan pakai bahasa di fikirisasi lo. Yang orang-orang udah kangen banget 3 bulan lo di penjara kan. Kasih dua, oke. Oke, gue ngambil dua nih. Oke, nah dah. Satu yang mau disimpen yang mana? Sudah pilih. Oh bisa lepas gue ya? Ngambil yang dua sama-sama hijab ya? Gila ya tangan gue ya? Ayo mau disimpen yang mana? Pilih yang mana ya? Yang disimpen yang mana? Dua-duanya cantik. Dari antara kedua ini, aku simpen. Ya udah pasti dong. Kamu ya? Oke kita simpen. Simpen. Sarita Abdul Bukti. Angel Elga yang memasukkan kamu ke dalam penjara selama kurang lebih 3 bulan. Iya. Coba, ibaratkan dengan kata benda-benda apa yang ada di otak lo, Fik? Kalau Angel itu ya, itu ibarat kalau kata benda itu, ibu-ibu yang naik motor. Kenapa itu? Kenapa ibu-ibu naik motor? Iya, kasih alasannya. Kadang-kadang kan tertip, ya kan? Teeeh, dia berjalan gitu ya. Cuma kadang-kadang kalau dia sen kiri beloknya kanan gitu. Jadi kita nggak bisa nangkep pikirannya dia maunya apa dan maunya bagaimana. Cuma tetap dia pernah menjadi konjuring lah di dalam hati aku ya. Maksudnya yang akan aku selalu tanam setiap hari gitu. Biar bagaimanapun dia pernah menjadi istri aku. Lu pernah datang ke rumah gue kan? Iya, istri yang sering dibohongin. Enggak juga, iya. Iya, namanya rumah tangga ya. Kadang-kadang ada spekulasi Armageddon lah untuk menjalankan kemulusan ini ya. Kita nggak tahu gitu loh. Oke. Dua. Iya, dua. Ujung sama ujung. Oke. Banyak amat sih nih. Siapa ini? Cinta Penelope. Cinta Penelope sama ini nih. Siapa sini? Pemi ya? Pemi. Yang mana yang mau disimpan? Yang disimpan ini nih. Wow. Cinta. Oke.